Intro Setelah one shootnya Batman Batman Lost itu ya kan Jadi saat ini kita kembali memasuki cerita one shootnya Hawkman Found Ya cabang cerita utama dari Dark Knight Metal Sebagaimana yang kita ketahui di Dark Knight Metal isu keempat Di endingnya itu kan terlihat bahwasannya Hawkman yang menyerang Batman dan Superman yang berada di World of Force Nah sebelum kita memasuki inti cerita dari Dark Knight Metal isu kelima Kita cari tahu dulu nih mengapa dan kenapa Hawkman berada di World of Force Hai semua jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe kalian luar biasa Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia At DCU Indo namanya itu Terima kasih Jadi cerita komik One Suit Dark Knight Metal ini kali ini berjudul Hawkman Found Yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember tahun 2017 Dan jumlah halaman sebanyak 30 halaman Sebelum kita memasuki ceritanya Ada suatu hal yang akan kami sampaikan terlebih dahulu Bahwa Hawkman sebelumnya diduga tewas dalam peristiwa cerita Death of Hawkman Yang itu berlangsung selama 6 isu masalah Dan pasca kejadian tersebut dalam tindakan barbatos di Dark Knight Metal Yang akhirnya kita ketahui bahwa Carter Hall menghabiskan waktunya Yang selama bertahun-tahun untuk menggali informasi dan petunjuk-petunjuk Mengenai News Metal yang memberinya kekuatan super Yang kemudian kelak itu juga bisa membunuh barbatos Akhirnya sekarang kita mengetahui bahwa Carter Hall masih hidup Dan berjuang untuk melarikan diri dari penderitaannya Oke saatnya sekarang kita masuk saja ke inti ceritanya Pada halaman pertama Terlihat Carter Hall alias Hawkman yang kita ketahui sekarang ini Dia itu sekarang sedang terbang Ya sedang terbang melayang Perlu diketahui bersama ya Di sepanjang cerita di komik ini Menceritakan narasi yang seluruh halamannya disampaikan oleh dirinya Ya Carter Hall tiap hari selalu bermimpi Dia adalah burung yang sedang terbang Saat ini dia menyatu dengan gravitasi bumi Dan tiba-tiba saja disaat dia sedang menikmati terbangnya itu Tiba-tiba saja disaat dia tengah menikmati terbangnya itu Dia itu sekarang merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya Dia masuk ke dalam sebuah mimpi buruk Tapi akhirnya dia merasa takut Kesendirian di tempat yang tinggi Yang semakin meninggi Tubuhnya pun melemah Sayapnya mengerut dan gravitasi menariknya ke tanah Disaat dia terjatuh Ternyata kemudian dia terbangun di dalam sebuah gua yang dimana dia menyatakan bahwa Disana tidak ada matahari ataupun bulan Yang ada hanyalah senja yang abadi Inilah Hawkman Found Tertulis di halaman ini Yang ditulis oleh Jeff Lemire Dan rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan komik ini Di halaman ini juga kita melihat dia terdampar sendirian Di dalam ini juga Di dalam gua yang sangat asing bagi dirinya Kemudian dia mendengar suara yang berasal dari luar Dia kemudian mengikuti asal suara tersebut Yang akhirnya dia berhasil keluar dari gua tersebut Setibanya di luar Disana ternyata dia melihat ada beberapa orang lain Yang begitu banyak jumlahnya yang ada disana Sebuah gambaran yang menunjukkan mereka itu adalah Sebagai inkarnasi yang berbeda dari Carter Hall Dari semua kehidupan masa lalunya Dan berienkarnasi di bumi Dari Pangeran Kufu dari Mesir Silent Night dari Inggris Night Hawk dari Wild West dan lain-lain Namun terlepas dari itu semua Saat ini yang dia rasakan dia adalah Dia tidak mengingatnya Kemudian sekawanan burung humanoid Yang disebut Man Hawks Terbang turun dari sebuah pesawat luar angkasa Dan menyerang orang-orang yang ada disana Di tempat yang juga Carter Hall sekarang berada Di saat Man Hawks akan menyerangnya Dia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi serangan The Man Hawks Tapi dia pun berhasil menaklukkan makhluk yang bernama Man Hawks Dengan senjata palu yang berbalut dengan batu Akan tetapi orang-orang lain yang ada disana hanya bisa melihatnya saja Dengan aksinya yang barusan dilakukannya itu Ya layaklah seperti hantu yang menurutnya mereka mengenalnya Atau kemungkinan juga dia mengenal mereka Carter Hall kemudian mengatakan Dia siap dan akan melawan mereka dan meninggalkan tempat ini Dia menyampaikan dalam narasinya Yang mengatakan Yang tersisa hanyalah perang Aku tidak tahu apa yang terjadi di saat ini Tetapi aku tahu bahwa aku dilahirkan hanya untuk berperang Akhirnya Carter Hall pun berkelahi mati-matian Yang akhirnya dia dapat membunuh Man Hawks Ya daripada dia akan menjadi tawanan para The Man Hawks itu Monolog batinnya mengungkapkan bahwa Dia mengira dia sudah mati dan berada di neraka Tapi dia merasakan udara yang ada di paru-parunya Dan itu juga dia merasakan hangatnya Darah Man Hawks yang ada di tangannya itu Berarti dia di saat ini berada di dunia yang nyata Kan gitu Akhirnya dia pun mendaki gunung yang tinggi itu Dan di saat di dalam pendakiannya di tebing yang tinggi itu Akhirnya dia pun mulai takut dengan kesendiriannya yang sekarang berada di tempat yang tinggi lagi Nah di saat ini dia tahu dan sadar Dia akan jatuh dari ketinggian gunung yang didakinya itu Tapi kali ini dia tidak melakukannya Dia bahkan terus menerus mendaki gunung itu Baginya dia tidak akan berhenti sampai pada akhirnya The Man Hawks akan musnah semuanya Pada akhirnya ketika dia sampai di puncak yang tinggi itu Dia melihat sebuah pesawat luar angkasa Melihat itu dia pun melompat dari tebing yang satu ke tebing yang lainnya Di sisi gunung itu Dia bersungguh-sungguh dengan tekad dan keyakinannya Kali ini dia harus berhasil Walaupun selama ini Dia selalu gagal Tapi tidaklah untuk kali ini Akhirnya dia pun berhasil meraih sisi luar pesawat luar angkasa Begitu dia naik dan memasuki kapal itu Dia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan senjata Dan dia ingat Dia adalah Hawkman Dia juga ingat Ini sama sekali sangatlah familiar dalam hidupnya Bagi dirinya Ini adalah pesawat luar angkasa Miliknya dari planeta Nagar Dia pun kembali teringat dalam kesadarannya Dia mengenal dirinya sendiri Yang kemudian dia tahu Siapa yang menjebaknya ke alam ini Di saat itu juga Di halaman selanjutnya Dua halaman yang jadi satu gambar landscape ini Dia diserang oleh makhluk yang menggunakan armor Hawkman Dan ternyata yang menggunakan armor Hawkman itu adalah Barbatos yang menyamar sebagai Hawkman Ya Barbatos sekarang muncul sebagai Hawkman yang jahat Dengan ukurannya setinggi 7 kaki yang menyerang Carter Hall Disini Barbatos mengatakan Waktumu sudah selesai denganmu Carter Semua jiwamu adalah milikku sekarang Tapi Carter Hall pun melawan Dan di saat itu dia teringat Di saat dia menerima sebuah panggilan darurat Dari Challengers of the Unknown Yang tersesat di Dark Multiverse Oke Jadi Carter Hall tidaklah mengenal dengan sosok Barbatos ini Akan tetapi saat ini yang dia ingat bahwa Nama Barbatos itu sekarang tengah menyerangnya Yang membawanya pergi dari Force of Wars Dan menjebaknya di tempat ini Tempat yang terpenjara bagi dirinya Barbatos mengatakan kepadanya Bahwa dia tidak bisa membaca pikirannya Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Carter Hall tidak tahu dia akan menjadi apa Bagi Barbatos Dia dulunya adalah penjelajah hebat Yang dulunya hanya didorong oleh penemuan dan cinta Tetapi sekarang dia akan mati Dan hanya Barbatos lah yang tersisa di antara mereka Barbatos pun menyampaikan kepadanya Kalau begitu aku akan mencari Kendra Setelah mendengar itu tentu saja Carter Hall kan menjadi marah Dan berteriak kemudian memukulnya habis-habisan Tanpa ampun dipukul-pukul terus Tanpa ampun dengan kemarahan yang dirasakannya Hingga membuat Barbatos menjadi pingsan dan terkapar di lantai pesawat itu Dia menyadari ingatannya itu sudah mulai memudar Dan saat ini yang tersisa hanyalah kemarahan dan kebenciannya kepada Barbatos Dia menyerah pada amarah dan kebencian Dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan Barbatos mengambil darinya lagi Dia kemudian mencuri sayap Hawkman dari tubuh Barbatos Dia tahu dia adalah Hawkman dan akhirnya dia pun mulai terbang Dia ingin kembali pulang ke tempat asalnya Tapi ketakutan yang dia rasakan sebelumnya itu terjadi kembali Dia melemah, sayapnya pun hancur dan dia jatuh lagi ke dalam kegelapan di bawahnya Samalah seperti yang terjadi di awal cerita di komik video ini Nah di alaman terakhir kita melihat penampakan full satu halaman penuh ini adalah Hawkman dalam bentuk raksasa semi manusia yang sedang berdiri dengan palu di atas Force of Wars Dan cerita pun selesai Selanjutnya kita lanjutkan ke cerita utama Dark Knight Metal isu masalah yang kelima Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada Meskipun cerita ini sangatlah mirip dengan cerita Batman Lost Plot ceritanya disini lebih signifikan Tidak seperti Batman Lost yang ceritanya membagongkan sekali Tapi tidak di cerita ini Disini DC Comics mencoba membangun kembali pahlawan yang kurang dikenal Yang telah mereka perjuangkan dalam buku yang sedang berlangsung selama bertahun-tahun Dan ceritanya jelas dan lebih mudah dipahami lah Ya gak? Oke di antara banyaknya one shoot ataupun tie-innya serial Dark Knight Metal Sampai saat ini hanya Hawkman Fawn lah yang paling menonjol Terakhir ada cerita Dark Knight Rising The Will's Hearts Yang dimana cerita ini terjadi di antara isu kelima dan keenam Bagi kami Hawkman Fawn ini adalah cerita yang mantap dan efektif Untuk pahlawan super klasik yang disini Membuat Hawkman mendapatkan kembali tempat yang selayaknya di DC Universe Sampai saat ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini Share ya Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia Terima kasih telah menonton